Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys jumpa kembali bersama kaki elektronik ya belajar service elektronik auto didak berbagai macam mesin-mesin elektronik Oke langsung saja untuk kali ini kaji service TKP langsung ya kesini ada TV merk Cina Giatek atau apa ya matot gas mati total mati total lampu indikatornya pun tidak menyala sama sekali ya merknya Giatek atau TV merk apa ya bisa kalian terapkan nanti untuk cara-caranya apakah ini dari PSU atau dari primernya atau sekundernya kesini sudah dipastikan matot gas mati total ya berbagai macam cara eh maksudnya ini guys ada berbagai macam penyebab ya untuk mengatasi TV seperti ini at langsung saja ini kaji skip untuk membukanya ini ada kepas juga bisa disebabkan dari deflek ekor defleksi yoke yang shot eh ekor defleksi yoke ini GCTR horizontal yang shot juga bisa mati total ya dan juga freeback yang shot juga mati total dari PSU juga dari primernya tidak bekerja ya sehingga sekundernya tidak tidak bekerja juga bisa mengakibatkan TV ini mati total apapun merk televisi ya televisi Cina maupun shop maupun polytron dan Samsung LG dan lain-lain kalau terhorizontal itu shot ya tidak bekerja alias PSU B plus juga song ya guys Oke kaji tes dulu ya untuk tes poinnya ini apakah dari primer PSU dari primernya ini atau sekundernya kaji tes dulu untuk tr horizontalnya guys menggunakan selektor seperti biasa ya kalian pasti sudah paham jika kaji ini jarang menggunakan eh apa guys jarang menggunakan tegangan ya langsung pada intinya saja ini tr horizontal tidak set ya dipastikan sekunder aman jadi kalaupun tidak shot seharusnya bekerja sedikit ya ada penampakan ini tr pada PSU guys tr pada PSU juga tidak shot gas tr horizontalnya ini juga tidak shot ya dan juga gasnya di vertikalnya juga perlu kalian cek ya barangkali ada ground dan juga itu ada B plusnya 24 volt atau 230 volt ya ini karena slim biasanya 26 volt 27 volt ke atas ya mentok 30 volt 29 volt Oke setelah hati Anu isi vertikalnya normal ya dan jangan lupa kalau kalian cek dulu pada elko barangkali ada menyimpan sisa tegangan tidak ada sama sekali berarti kalian perlu cek juga ini pada kabelnya dulu pada saklar ya kalau TV Cina ini biasanya wajib kalian cek jika pada mesin TV nya tidak ada tidak ada support sedikitpun ya pada elko 400 volt 100 mikronya tidak ada hambatan sedikitpun itu biasanya ada saklar yang putus atau apa ya ini ya guys coba kaji baliknya yang saya kabel satunya menggunakan selektor kali 100 ya ini yang satu nyambung guys dari saklar ya oke sini sudah kaji on kan saklar togelnya Oke coba kaji tes yang satunya lagi oke Duh disini yang satu tidak nyambung yang satu nyambung guys pantasan harus setegangan listrik ini tidak nyampe ya oke kaji skip ya untuk membukanya atau mencobot saklar togelnya pada jalur stop kontak listrik langsung kaji buka dulu untuk cara mengetesnya biar kalian juga tahu ya eh kerusakan TV itu berbagai macam jadi eh tidak hanya pada apapun pada mesin ya Hai eh namun ya Hai apapun kerusakan itu juga harus sekalian tekuni dan pelajari ya sebagai pacuan pengalaman sebagai seorang teknisi yang handal gas di rumah maupun di lapangan ya di tempat user-user Hai karena kalau service di tempat user-user ya guys perlu memerlukan tenaga khusus atau pikiran feeling yang cerdas ya guys saya tidak seperti kalian service di rumah kalau di tempat orang-orang itu perlu kalian memiliki ilmu yang khusus ya ha jam terbangnya tinggi berbagai macam cara guys maksudnya memiliki keahlian yang khusus Hai biar tidak geter menghadapi masalah di rumah orang yang beda kalau service di rumah kalian santai ini Hai kaji coba untuk mencobotnya untuk mengganti ya karena ini ada yang baru kaji ganti yang baru saja ada banyak sebenarnya sebenarnya kalian ini juga bisa ini ya kesekan yang satunya sudah putus yang satunya nyambung sebenarnya yang satu kalian shotkan atau kalian jumper kabel saja juga bisa namun jika ada yang baru kalian ganti saja dengan yang bagus gitu guys biar tidak ada kompo lagi biar si user pun tidak komplain lagi ya coba kaji konekkan jangan dipasang dulu maksudnya jangan dirapikan dulu kalian tes dulu untuk tegangannya B plus gas gas seperti biasa selektor yang hitam kaji konekkan ke grounding CRT dan yang plusnya ini kaji ganti dengan warna jepit buaya yang plusnya dan pakai avometer 250 volt ya pada DC jangan AC karena di sekunder setelah elko itu DC guys kalau sebelum elko itu AC ya kayak kaji tes dulu untuk B plus nya mantap sekali di sini oke ya barangkali kalian mempunyai keluhan apa saja bisa tulis komentar dibawah kaji bisa bantu untuk ini karena the gosinnya belum kaji pasang ya guys PTC guys PTC nya belum kaji ecek ya Apakah ada trouble pada petis atau enggak coba kaji pasang dulu dan yang ini sudah kaji pasang untuk menyegipnya semoga kalian semua sehat selalu senantiasa inilah cara memperbaiki TV mati total yang berbagai macam cara ya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati